Kita simpulkan, dari yang pertama ini pasien tidak sadar Setelah langkah pertama selesai, kita lakukan langkah yang kedua Yaitu kita aktifkan sistem emergensi Kita bisa teriak, kita tolong Tolong, tolong, ada pasien tidak sadar Atau kita bisa, kalau sendirian, kita bisa telpon sistem emergensi Misalnya kita bisa telpon rumah sakit Kita tolong, ada pasien tidak sadar Di dalam Ya, kalau kita ada di rumah sakit Kita bisa, kita bisa code blue Misalkan dengan pencet tombol tercode blue Code blue, code blue, ada pasien tidak sadar Kemudian setelah kita aktifkan sistem emergensi Kita menggunakan langkah yang ketiga Yaitu resusitasi dengan situs CAB Sebelum kita lakukan kompresi Kita harus test nanti Masih malu 10 detik, kita harus bisa mengetukkan Pasien itu ada nanti atau tidak Kalau kita ragu-ragu Dalam 10 detik itu Maka anggap pasien tidak ada nanti Oke Kemudian setelah pasien yang berbindah nanti Maka kita lakukan kompresi CAB Ada video ini CAB ini Pasien-pasien diwasa Siklusnya ada 30 x 2 Pendalamannya 5 sampai 6 cm Dengan frekuensi 100 sampai 120 kali per menit Dengan minimal interupsi dan recoil sempurna Recoil sempurna itu artinya Ada yang menemukan kembali setelah kita tekan Seperti ini Nah ini ada recoil sempurna Baik, coba kita praktekan 30 x 2 Sampai jumpa di video selanjutnya